Hai jelas sih kurang keras nggak eh sudah cukup sih Oke kita buka ya untuk webinar pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu guru yang berbahagia puji syukur ke hati Allah SWT yang atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kita dapat berkumpul ya di Room Google Meet ini untuk mengikuti webinar berbagi praktik baik dalam keadaan sehat walafiat pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tema yang sangat menarik yaitu pemanfaatan AI dalam pembelajaran berdiferensiasi namun sebelum kita mau melanjutkan lebih jauh lagi sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya yang pertama nanti adalah pembukaan berikutnya adalah kino speaker dari Ibu Ketua Ibu Kapten kita Ibu Yulina Siarum berikutnya ada pemaparan praktik baik dari salah seorang guru hebat dan juga seorang trainer dilanjutkan dengan tanya-jawab dan nanti acara akan ditutup pada pukul 21. Nah untuk yang acara pertama yaitu pembukaan mari kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama Bapak Ibu kalian berdoa dipersilahkan berdoa cukup sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu komunitas belajar yang saat ini webinarnya Bapak Ibu ikuti ini adalah kami dari komunitas belajar ID daerah istimewa Yogyakarta nah jadi di komunitas ini yang tergabung adalah dari kapten dan juga kokapten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta kita perkenalkan saya untuk share screen memperkenalkan komunitas sudah tampil ya terlebih dahulu jadi komunitas kami komunitas belajar ID daerah istimewa Yogyakarta ini terdiri dari ada kaptennya kaptennya yaitu Ibu Yuli Nestiarum SPD beliau ini adalah guru di SMA Negeri 1 Seigan nah ini Bapak Ibu ada kontak beliau ada WA nya juga nanti kalau mau tanya-tanya yang ada kendala dengan akun belajar ID nya nanti bisa langsung ke kapten ataupun kokapten di wilayahnya masing-masing berikutnya kokapten dari Kabupaten Sleman yang pertama ada Bu Nur Ernawati SPDGR beliau ini mengajar di SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta dan saya sendiri sebagai host pada malam hari ini Isnani Fauzia Sepianti saya guru di SD Negeri Soro Genen 1 dari Sleman kita menuju ke kota nah di kota Yogyakarta ini ada Ibu Arpeni Rangkwati SPDMPD beliau ini mengajar di SMK Negeri 3 Yogyakarta dan di kota juga ada kokaptennya Pak Budi Cahyono ini beliau guru di SMP Negeri 5 Yogyakarta dari kota Yogyakarta kita akan berjalan ke barat ke Kulon Progo kokaptennya ada Bapak Bakhti Arifai SPD beliau ini mengajar di SMK Negeri 1 Temon dan juga ada Pak Afandi Nur Hidayat SPD ini guru di SD Negeri Jagamansan 1 dari Kulon Progo kita ke kembali ke timur agak ke selatan ada Bantul nah di area Bantul di wilayah Bantul ada kokapten Pak Wisnuardoyo SPDMPD ini beliau adalah Kepala Sekolah di SD Negeri Jaraan dan juga ada Ibu Eva Zuniana Nur Rahmah SPD ini beliau adalah guru di SD Negeri Ciren Bantul dari Bantul kita naik ada Pak Iwan Muarji SPDMPD ini beliau adalah Kepala Sekolah juga di SMP Negeri Tiga Ngawen Gunung Kidul dan ada Pak Triono Sarjana Sains MPD ini beliau adalah guru di SMPN 2 Semin nah Pak Triono ini juga seorang trainer sahabat teknologi yang nantinya akan berbagi praktik baiknya memanfaatkan AI dalam pembelajaran diferensiasi nah sebelumnya Bapak Ibu yang belum mengikuti komunitas belajar kami di PMM Bapak Ibu bisa scan QR Code berikut ini untuk mengikuti di PMM agar kalau nanti ada webinar berikutnya itu tidak tertinggal informasi dan juga ini adalah channel YouTube komunitas belajar ID Bapak Ibu bisa mengikuti nanti kalau pada malam hari ini kan ini masih webinar berbagi praktik baik Bapak Ibu belum sempat mencoba lain waktu ingin mencoba mencoba kembali bagaimana kemanfaatan AI ini apakah hanya dapat di pembelajaran diferensiasi atau yang lain Bapak Ibu bisa menonton kembali video webinar yang sudah di ikuti pada malam hari ini besok-besok lagi masih bisa dilihat lagi Bapak Ibu ikuti channel YouTube komunitas kami Nah ngomong-ngomong tentang AI ya AI ini AI ini itu memiliki potensi yang besar ya untuk membantu potensi membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran nah nanti Bapak Ibu ikuti dari awal sampai akhir bagaimana praktik baiknya Pak Triwono ini dalam pemanfaatan AI untuk merancang pembelajaran diferensiasi ya ini dari minggu yang kemarin tema kita masih sama tentang diferensiasi kemarin sudah praktik baiknya Ibu Yuli Nestiarom dan nanti bagaimana AI itu membantu kita sebagai guru nanti kita cermati bersama-sama namun sebelumnya sebelum kita ke Pak Triwono saya persilahkan dulu kepada Ibu Yuli Nestiarom Ibu Kapten untuk memberikan sedikit pengarahan tentang belajar AID IDI Monggo kepada Ibu Yuli Nestiarom kami persilahkan terima kasih Mbak Isna jelas terdengar jelas ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu sekalian salam sejahtera untuk semua Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu ya di webinar sesi 4 ya untuk tahun 2024 dan insya Allah setiap bulannya kami akan terus berbagi praktik baik dan tunggu saja BIMTECH nya Bapak Ibu untuk yang Bapak Ibu mencantumkan di SKP mengenai BIMTECH jadi ada kita akan mengadakan 3 hal yang pertama webinar untuk webinar itu bisa praktik baik seperti ini atau webinar yang 2-3 jam itu 4 poin Bapak Ibu kemudian untuk yang BIMTECH yang Bapak Ibu mencantumkan itu 8 poin nanti kita akan adakan tentu saja berbeda ya Bapak Ibu kalau webinar seperti ini yang terpenting adalah Bapak Ibu mengikuti dan tadi sudah diingatkan ya Mbak Isna ya bahwa untuk presensi hari ini nanti Bapak Ibu silahkan screenshot ya acaranya karena nanti akan ditanyakan di dalam form presensi dan Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan di awal kami tidak menyediakan link presensi di luar acara jadi silahkan diikuti disimak dengan baik karena sekali lagi sesuai pesan dari Balai Layanan Platform Teknologi BLPT karena kami di bawah naungan BLPT Bapak Ibu kami tidak menyediakan presensi di luar acara hal ini untuk menghindari adanya apa ya peserta yang seperti sebenarnya tidak mengikuti acara tetapi ingin presensi saja jadi mohon sekali hari ini silahkan disimak jangan sampai ketiduran ya Bapak Ibu mungkin suaranya Pak Triono nanti jangan dibuat merdu ya Pak Ion ya biar pesertanya tidak tertidur seperti kemarin pas saya menyampaikan itu katanya beberapa peserta ketiduran sehingga jam 21 lebih 10 ketika presensi sudah ditutup itu baru bertanya ke kami gitu ya jadi jangan sampai ketiduran karena memang malam-malam gini enak sih ya dipakai untuk tidur apalagi Bapak Ibu yang tadi sudah full ngajar gitu ya baik Bapak Ibu sekalian kita sebagai Bapak Ibu guru memang perlu sekali untuk menciptakan komunitas yang itu mendukung kebersamaan kemudian juga sebenarnya hal-hal semacam ini adalah ekosistem ya Bapak Ibu bagaimana kita menciptakan ekosistem yang saling mendukung gitu ya untuk berkembang bersama karena bagaimanapun juga Bapak Ibu guru itu adalah para pengawal putra-putri bangsa di masa yang akan datang gitu ya jadi keberadaan kita tentunya harus selalu update baik update informasi baik update teknologi termasuk malam hari ini kita akan belajar banyak dari Pak Triwono mengenai teknologi AI walaupun ini mungkin nanti tertentu ya Pak Ion yang masih kita sederhana biar Bapak Ibu juga bisa mengikuti dan memanfaatkannya dalam pembelajaran tetapi yang jelas semangat untuk selalu memperbarui diri memperbaiki diri untuk menjadi guru yang lebih baik dan lebih baik jadi jangan pernah merasa ilmu kita it's enough sudah cukup sampai disini saja jangan pernah ya Bapak Ibu karena bagaimanapun juga sebagai pendidik kita harus selalu memperbarui diri memperbarui ilmu memperbarui apa ya kecakapan skill juga Bapak Ibu untuk bisa membukakan gerbang anak-anak kita dan menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak kita di kawas gitu ya mungkin malam hari ini memang tidak sengaja saya tidak share tentang belajar ID Mbak Isma nanti kita sudah share 3 kali ya semoga tidak bosen jadi malam hari ini hanya pengeluaran saja mungkin di lain waktu kita akan sediakan juga Bimtech untuk bagaimana memanfaatkan akun belajar ID dengan baik gitu ya jadi kalau kemarin saya memberikan praktik baik kemudian Bapak Ibu ada yang bertanya kita kok gak diajari ya gimana kolaborasi menggunakan Google Jamboard mungkin menggunakan Canva for Education menggunakan Google Sites nanti ada saatnya Bapak Ibu ya kami akan menyelenggarakan Bimtech ya yang itu 8 poin nah ini mestinya ada tagianya ya dari kami karena memang itu 2 kali dibanding webinar jadi siap-siap saja asal Bapak Ibu stay tune di YouTube kami jadi ya dengan cara subscribe nanti mesti ada informasi beberapa hari sebelum acara kami mulai itu sudah kami share di situ tentunya ada grup WA juga WA komunitas kemudian juga ini ya bergabung di komunitas kami di BMM Insya Allah kami amanah Bapak Ibu karena kami berada jadi para kapten-kok kapten belajar ID ini langsung berada di bawah balai layanan platform teknologi yang itu jika ada penyimpangan sedikit mesti akan kelihatan gitu ya berbeda mungkin ketika itu tidak ada pengawasnya sekarang ini kan marah ada walaupun di PMM hati-hati juga ya Bapak Ibu ada juga yang oknum-oknum tertentu yang kemudian ada webinar kok jam 00 malam gitu ya mohon di apa ya dicurigai juga gitu ya tiba-tiba ketika klik daftar kok langsung Google Form gitu kan ya kemudian suruh ngisi nama kemudian dapat sertifikat tetapi dengan catatan mengirimkan sejumlah uang nah jangan pernah percaya banyak webinar banyak 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 yang dengan gratis karena pada dasarnya ilmu itu kan jangan dikirimkan gitu ya tapi dimanfaatkan untuk kesempatan untuk saling menguatkan agar ekosistemnya terjaga gitu mungkin itu saja ya nanti tidak terlalu lama bersama Pak Triono ya nanti biar bisa memberikan kawasan mohon juga nanti Pak Triono mending kita dengan pelan-pelan ya Pak Ion ya semoga bisa bermanfaat acara melangun terima kasih saya kembalikan ke Pak Isnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bergabung bergabungan mendaftar lalu pada saat klik bergabung itu munculnya ada yang muncul di telefon bergabung dan diminta untuk mengirimkan sejumlah uang untuk ditransfer dan nanti Bapak Ibu tanpa ada webinar seperti ini langsung dapat sertifikat nah itu jangan tanya Bapak Ibu dan tadi terima kasih mohon maaf tadi saya sedikit Miss ya ada ini yang belum saya sampaikan terkait dengan presensi Bapak Ibu untuk suaranya agak jauh ya 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 untuk terkait presensi nanti kita akan share di menjelang berakhirnya webinar dan akan ditutup sesaat setelah webinar ditutup Untuk presensinya dan nanti di presensi Bapak Ibu diminta untuk bukti screenshotnya Jadi nanti boleh di awal ini untuk mengamankan sekarang screenshot dulu Nanti baru Kusyuk mengikuti ya bagaimana Pak Ion berbagi praktik baiknya Dan untuk chat juga ini masih kami tutup ya Jadi belum bisa nanti pada saat pesitanya Tentunya Bapak Ibu ini sudah tidak sabar ya bagaimana praktik baik yang sudah dilakukan oleh Pak Triono AI-nya itu bagaimana Lalu kok bisa ya pembelajaran diperensiasi kok dengan AI Hai nah sebelumnya kemarin saya mau sebelum mempersilahkan Bu Yuli Mengantarkannya dengan pantun Nah malam hari ini saya juga ada pantun Untuk sebelum Pak Ion memulai Bantu cakupnya atau emotifnya Jalan-jalan ke Taman Sari Cakup Jangan lupa beli putu Cakup Mari kita belajar AI Agar pembelajaran makin asik dan seru Oke berakhirnya pantun dari saya ini Maka waktu sepenuhnya saya pergilahkan untuk Pak Ion Monggo Pak Ion sudah siap Oke Suara saya masuk tidak ya Bu Isna Masuk jelas Pak Oh cukup jelas Oke terima kasih Wah ini luar biasa malam hari ini bersama Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat luar biasa dengan semangatnya Mudah-mudahan Saya tidak apa istilahnya ya Saya bukan Saya nyanyi sedikit berbagi Saya yakin di sini pasti ada yang sudah Punya pengalaman dengan AI dan lain sebagainya Ya nanti kita saling melengkapi seperti itu Jadi Ini hanya sedikit berbagi Hanya masih sedikit sekali ilmu yang Saya miliki Kaitannya dengan AI ini Mudah-mudahan nanti bisa Selain memberikan manfaat bagi Bapak Ibu Nanti yang lain bisa menambahkan Ataupun Yang lainnya lah Mohon maaf ada suara yang Ada adan di tempat saya Masuk waktu Isna Baik Tepak Ibu Sebelumnya saya sudah diperkenalkan Tadi dengar oleh Bu Isna Mohon izin share screen dulu Bu Isna ya Share screen saya mana Ini Chrome Baik 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 Ini Perkenalkan Bapak Ibu Ini saya tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Isna Sebagai Kok Kapten Oleh Kok Kapten Gunung Gidul Jadi Sedikit Saya tidak bisa berpantun Seperti Bu Isna Jadi Saya hanya sedikit membagi slogan saya Pada Bapak Ibu sekalian Di awal Jadi Jangan tunggu untuk menjadi hebat Untuk memulai Atau Tapi Kita harus mulai bertindak Untuk menjadi hebat dalam sesuatu Jadi Menjadi bagian dari perubahan Kita tergerak Bergerak dan Menggerakkan Wah kayak guru penggerak itu ya Itu Jadi Sekecil apapun Mudah-mudahan Bisa Memberikan sedikit kontribusi Untuk dunia pendidikan Khususnya Di mana Kita Berada dan Berkerja setiap harinya Itu Awal Dan Saya Biasa Ada di channel YouTube saya Ada di Ionesia 381 Monggo yang mau mampir Dan ada Facebook saya Nanti di Triodriono Dan Instagram saya di Ion Triodriono381 Nanti email saya Yang ini Oleh Yang Triodriono381 Triodriono84 Yang itu SMP Dan Belajar.id Juga bisa Sebagian mungkin Bapak Ibu Sudah banyak yang Mendapatkan email dari saya Karena saya Biasanya Di bagian belakang layar Bapak Ibu Kita ada di Yang kirim-kirim Sertifikat Bapak Ibu sekalian Itu Biasanya Kami yang pegang Oke Baik kita Langsung saja Seperti yang Sudah disampaikan oleh Ibu Isna Kita mau Sedikit berbagi Kaitannya dengan AI Baik Mudah-mudahan Pelan-pelan Tadi sudah diingatkan Bu Yuli Saya jangan terlalu cepat Berarti mungkin Memang biasanya Saya yang ngomongnya Terlalu cepat Mudah-mudahan Saya bisa ngerem Tidak terlalu cepat Jadi Nanti tolong diingatkan Ibu Isna Kalau memang Dirasa terlalu Cepat Tolong diingatkan Baik Pemanfaatan AI Dalam pembelajaran Berdiferensiasi Jadi kita mau Berkolaborasi Dengan AI Untuk pembelajaran Berdiferensiasi Bapak-Ibu Sekalian Dari Apa yang mau kita lakukan Beberapa Waktu ke depan Jadi Kita ingin belajar Nanti harapannya Para peserta Webinar kali ini Akan mendapatkan Sedikit Konsep ya Tentang Diferensiasi Pembelajaran Meskipun saya yakin Bapak-Ibu yang di Room ini Itu sudah Matang lah Dengan Konsep Diferensiasi Pembelajaran Kemudian juga Dapat Mengidentifikasi Potensi Potensi AI Untuk Diferensiasi Pembelajaran Dan juga Nanti Bapak-Ibu sekalian Kita semua Semoga bisa Menerapkan Untuk prinsip-prinsip Diferensiasi Pembelajaran Dan Yang berikutnya Adalah Menyusun Rancangan Pembelajaran Sederhana Dengan Memanfaatkan AI Nah ini Seperti di Kelas Kita Sampaikan dulu Tujuan Pembelajaran Banyak kita Mau apa Biar nanti Oh ini Kita mau Apa sih Hari ini Dan kok Jangan-jangan Jangan sampai Masuk kelas Atau masuk ke ruangan Kita enggak tahu Mau ngapain Nah maka ini Perlu saya Sampaikan di awal Tujuan kita Mau apa Baik Lanjut Nah kita Coba Bapak-Ibu Bisa Lihat Sebentar Di Sini Ada sedikit video Kecil Oke Pernah lihat Video ini Belum Ya Ya Musul Tidak Tidak Isna Videonya Dan Bapak-Ibu Emang enggak ada Suara ya Pak Ya Enggak ada suara Oh Ya Berarti Itu videonya Enggak ada suara Seharusnya ada Tapi Tampil ya Videonya ya Tampil Oke Nah ini sedikit gambaran saja Jadi Mungkin ada yang sudah pernah melihat video ini Gitu ya Jadi Itu dikesankan seperti robot AI ini Mengalahkan manusia Jadi dengan teknologi AI Itu Dengan mudahnya Itu ya Yang tadinya itu Aslinya itu manusia Di situ videonya itu direkam dengan manusia Kemudian dengan teknologi AI Itu bisa dirubah Tampilannya dengan Menjadi Seorang robot Seperti itu Dan ini Tidak dipungkiri bahwasannya Sebetulnya AI ini Sudah Biasa Sebetulnya Di Keseharian kita Terus Sebetulnya Cuman kadang mungkin kita tidak sadar Satu hal yang kecil saja Kayak Google Translate Misalkan gitu Itu sudah Sedikit banyak Itu sudah menggunakan AI Artificial Intelligence AI Kemudian di Canva Yang sering bermain dengan Canva Itu juga sudah Banyak Ada di Kuisis Itu juga sudah ada AI-nya Membuat Kuisis-nya Baik Kita masuk ke sini Pembelajaran Diferensiasi Bapak Ibu Di Pembelajaran Diferensiasi Sebetulnya apa sih Pembelajaran Diferensiasi Kalau Bapak Ibu Melihat gambar ini Apa yang ada di benak Bapak Ibu Coba bisa Disampaikan mungkin Kaitannya dengan Diferensiasi Kaitannya ini Ini kan ada Google Map ya Kita mau pergi kemana Mungkin ada yang Mau menyampaikan sesuatu Disampaikan Idenya Tentang setelah melihat Disini Gitu ya Ya gitu Bisa Resen Bapak Ibu Ya silahkan Dapat Oke Boleh Monggo Ibu Bapak Ada Oke Ada ini Ada Bu Hidayatun Nur Praswi Ya Monggo Ibu Bunur Untuk Tim bisa bantu Untuk Open mic Bu Hidayatun Ya Monggo Bunur Di open mic Bisa di On Kan mungkin Sedikit Ya Belum bisa On Micnya Belum Boleh di Chat Boleh Yang lain Monggo Bisa di Chat Jadi Mas Mas Masih di Kunci Ya Masih Silahkan Bisa Ditulis Di chat Kalau Kalau misalnya Belum Bisa Buka Sebentar Ya Kita Buka Ya Sebentar Munggo Bisa Melanggu Chat Bapak Ibu Menyampaikan Ini Ini ya Jadi Gambarnya Gambarnya Ini Silahkan Apa yang ada Di benar Bapak Ibu Ini Ada Google Map Misalnya Begini Kita Mau Kemana Gitu Ada Google Map Ini Tadi Dari Ibu Nur Praswi Ya Ada Berbagai Cara Kita Untuk Menuju Ke Suatu Tempat Katanya Ibu Nur Praswi Ya Oke Luar Biasa Ada Lagi Dari Ibu Yuwana Purnamin Untuk Menuju Suatu Tujuan Ada Beberapa Jalan Yang Bisa Dilalui Yang Bisa Jadi Beda Jalannya Iya Wah Ini Kan Luar Biasa Oke Luar Biasa Ini Ada Banyak Sekali Ini Dan Intinya Sama Ya Ini Sesuatu Yang Sama Ada Ada Beda Jalan Ada Beda Mudah Transport Kotasi Iya 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 Luar Biasa Jadi Tampak Di Sini Sebetulnya Pemahaman Bapak Ibu Sekalian Sudah Luar Biasa Kaitanya Dengan Pembelajaran Difereniasi Maka Tadi Saya Sampaikan Memang Saya Tidak Ini Saya Sedikit Berbagian Bapak Ibu Sekalian Memang Sudah Punya Pengetahuan Yang Luar Biasa Sebetulnya Disitu Ini Kan Kelihatan Jadi Memang Bener Bapak Ibu Jadi Ketika Mungkin Ini Pemahaman Kita Pemahaman Saya Jadi Ketika Pembelajaran Berdiferensiasi Itu kan Kita Belajar Tanya Dengan Tujuan Yang Mau Kita Sampai Dalam Pembelajaran Itu Apa Nah Ini kan Hampir Mirip Dengan Seperti Ini Di Google Map Kita Menentukan Kita Mau Kemana Ternyata Kalau Misalkan Disini Kita Mau Kesini Ini Ada Beberapa Jalan Disitu Yang Bisa Kita Pilih Ini Yang Bisa Kita Lakukan Seperti Pihal Kita Kita Mau Dengan Murid Kita Kita Bisa Mengajak Mereka Atau Mengantarkan Mereka Ke Satu Tujuan Itu Dengan Beragam Jalan Yang Mungkin Yang Bisa Mereka Pilih Kendaraannya Pun Bisa Berbeda Beda Ada Yang Mungkin Suka Naik Mobil Ada Yang Suka Naik Motor Atau Bahkan Persepeda Atau Bahkan Yang Ekstrim Meskipun Jauh Karena Mabuk Perjalanan Ketika Naik Motor Naik Mobil Naik Bis Maka Dia Terpaksa Karena Pengen Ke sana Dia Mau Jalan Kaki Dan Juga Bisa Jadi Ada Yang Suka Setelah Sampai 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 Ada Yang Mampir Mampir Dulu Jajan Dulu Itu Kan Bisa Jadi Ada Yang Bisa Cepat Sampai Ketujuan Ada Yang Lambat Sampai Tujuan Tapi Semuanya Tetap Tentukan Kalian Harus Sampai Di Tujuan Itu Satu Hari Dua Hari Semuanya Punya Hal Tujuan Yang Sama Dan Mereka Sudah Punya Kemampuan Masing Masing Mereka Memikirkan Caranya Masing Masing Kalau Yang Pakai Mobil Suka Cepat Nggak Hanya Sampai Satu Hanya Sampai Dua Hari Misalkan Mungkin Satu Jam Dua Jam Sampai Karena Masih Ada Sisa Waktu Yang Banyak Dia Bisa Main Dulu Kemana Mampir Dulu Jajan Dulu Sementara Yang Pakai Motor Atau Pakai Sepeda Dia Harus Bekerja Dengan Waktu Mengejar Waktu Maka Dia Nggak Sempat Untuk Jajan Misalkan Jadi Ini Adalah Perbedaan Perbedaan Yang Perlu Kita Lihat Dari Kemampuan Sisi Diferensiasi Dari Yang Dimiliki Oleh Si Siswa Sisi Kita Atau Murid Murid Kita Maka Dari Rencana Pembelajaran Yang Berdiferensiasi Itu Kalau Menurut Kami Itu Ada Beberapa Urutan Langkah Yang Pertama Jelas Kalau Materi Kan Jelas Kita Pengenya Apa Tapi Yang Jelas Kita Awal Kita Tentukan Dulu Tujuan Pembelajaran Itu Apa Kemudian Setelah Kita Jelas Menentukan Tujuan Pembelajarannya Untuk Apa Kemudian Kita Buat Rencana Pembelajaran Yang Berdiferensiasi Berdasarkan Profil Siswa Nah Inilah Sebetulnya Profil Siswa Ini Di Awal Itu Sangat Penting Kemudian Melakukan Pemetaan Yang Mendalam Artinya Tidak Asalan Itu Pemetaan Tentang Kemampuan Awal Atau Mungkin Yang Kebanyakan Yang Dilakukan Itu Model Kecenderungan Kecerdasan Yang Paling Banyak Biasanya Itu Yang Audio Video Audio Visual Kinestetik Itu Yang Paling Banyak Tapi Lagi Ini Harus Dilakukan Benar-benar Jeli Dan Deliti Sehingga Data Itu Benar-benar Real Menunjukkan Kondisi Si Anak Seperti Data Yang Profil Minat Belajar Kecerdasan Siswa Kemampuan Pengetahuan Awal Itu Petakan Sejak Awal Sehingga Diferensiasi Yang Kita Lakukan Itu Benar-benar Mengena Buat Mereka Seperti Itu Nah Kalau Sudah Kita Punya Data Seperti Itu Maka Kita Bisa Lakukan Dengan Pilihan Materi Pembelajarannya Ini Yang Setiap Beberapa Pertemuan Meningga Kita Akan Habis Ganti Materi Maka Kita Tetap Bisa Menggunakan Profil Belajar Yang Utama Misalkan Tentang Kecerdasan Siswa Kecerdasan Siswa Itu kan Selama Satu Tahun Satu Semester Itu Kemungkinannya Untuk Berubah Itu Sangat Kecil Sekali Berbeda Dengan Kemampuan Awal Artinya Kesiapan Belajar Kesiapan Belajar Itu Berbeda Artinya Tergantung Dari Bagaimana Si anak Itu Kejenderungannya Dalam Keseharianya Pengetahuan Yang Dia Peroleh Tapi Kalau Kaitannya Dengan Kecerdasan Minat Tadi Itu Lebih Apa Ya Lebih Lama Itu Untuk Berubahnya Kemudian Setelah Minimateri Kita Rancang Aktivitas Belajarnya Nah Kita Merancang Di sini Kemudian Kita Bisa Salah Satu Yang Kita Manfaatkan Di sini Adalah Nanti Menggunakan AI Itu Bisa Dan Evaluasinya Pun Juga Bisa Seperti Nah Berikutnya Ini Rencana Pembelajaran Yang Berdiferensiasi Ini Paling Tidak Ini Sedikit Gambaran Dari Yang Pertama Kita Perlu Menyiapkan Timeline Unit Satu Tahun Pembelajaran Yang Berdiferensiasi Ini Kita Mau Buat Seperti Apa Mana Yang Berdiferensiasi Yang Mau Kita Buat Seperti Apa Alur Tujuan Pembelajarannya Seperti Apa Dan Kita Menentukan PM Dan PB PM Itu Apa Pertanyaan Pemahaman Dan Bermakna Kemudian Kita Buat Desain Asesment Sumatifnya Dan Kita Buat Tahapan Pembelajarannya Kita Fokus Buat LKPD Dan Di Di Yang Normal Jadi Kita Melakukan Timeline Satu Tahun Membuat Alur Tujuan Pembelajaran Kemudian Sampai Membuat LKPD Tiap Pertemuan Nah Enam Alur Ini Ini Bisa Kita Perpendek Dengan Pemanfaatan AI Ya Itu Menjadi Tiga Langkah Saja Jadi Yang Pertama Menyiapkan Timeline Satu Tahun Kemudian Yang Kedua Kita Kolaborasi Dengan AI Kita Generate Dengan AI Kemudian Baru Yang Ketiga Kita Fokus Membuat LKPD Tiap Pertemuan Jadi Ini Bisa Sedikit Memudahkan Meringankan Pekerjaan Kita Sebagai Bapak Ibu Guru Pengajar Nah Tipsnya Buat Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Jangan Dilakukan Ketika Merancang Pembelajaran Satu Tahun Jangan Menurunkan Sendirilah CP Menjadi ATP Tapi Gunakan Adaptasi Yang Sudah Ada Di PMM Sudah Banyak Jadi Tinggal Pilih Saja Kemudian Mengubah CP Menjadi Beberapa ATP Kecil Itu Juga Bisa Kita Manfaatkan AI Untuk Membuatnya Secara Otomatis Kemudian Ini Yang Kebanyakan Terjadi Juga Asesmen Sumatifnya Ini Tidak Menyambung Dengan Tujuan Pembelajarannya Kalau Bisa Ini Yang Bagus Itu Adalah Semua Tujuan Pembelajaran Mengarah Ke Asesmen Sumatif Seperti Jadi Lebih Terukur Ketercapaian Dari Siswa Hasil Pembelajaran Itu Nanti Lebih Kelihatan Karena Semua Tujuan Membelajar Itu Nanti Mengarah Ke Asesmen Sumatif Nah Ini Beberapa Ragam AI Populer Yang Ada Gitu Ada Ini Bukan Saya Ini Chat GPT Yang Banyak Dikam Pake Kemudian Ada Gemini AI Ini Yang Awalnya Adalah Bernama Si Bart Ini Keluaranya Google Dan Ada Edu ID Ada Magic School Ada Yang lain Ada Kahot Tuisis Akademi Di situ Banyak Yang Memakai Kemudian Kanva Itu Juga Banyak Ada AI Tapi Yang Khusus Di Bagian Pembelajaran Itu Lebih Banyak Ini Nanti Ada Edu ID Magic School Itu Juga Ada Nah Cuman Nanti Kita Nanti Nanti Nggak Akan Fokus Kesini Semua Nanti Hanya Salah Satu Yang Mau Kita Berikan Ke Bapak Ibu Kita Kita Coba Berbagi Bagaimana Penggunaannya Ini Contoh Yang Chat GPT Ini Yang Ini Seperti Ini Bapak Ibu Mungkin Sudah Pernah Pakai Kita Seperti Hanya Ngobrol Dengan Chat GPT Kita Berikan Pertanyaan Atau Apapun Yang Kita Tanyakan Dia Akan Memberikan Jawabannya Termasuk Kita Minta Contoh Yang Disini Kita Minta Membuatkan LKPD Berserta Rubrik Penilaiannya Dan Juga Jangan Lupa Kunci jawabannya Dia Langsung Bisa Membuatkan Cek Minya Sekali Lis Kalimatnya Enter Ada Dapat Sebegitu Mudahnya Kalau Bagi kita Sebelumnya Mungkin Kita Akan Lama Sekali Memikirkan Hal Yang Seperti Itu Itu Waktu Setengah Jam Satu Jam Untuk Membuat Itu Oke Kemudian Ada Gemini AI Ini Yang Awalnya Bernama Bot Ini Baru Beberapa Minggu Kemarin Dari Google Ini Berubah Menjadi Gemini AI Ini Juga Hampir Mirip Dengan JGPT Kemampuannya Agak Berbeda Nanti Bisa Bapak Ibu Rasakan Sendiri Bagaimana Bedanya Masih Bedanya Nah Ini Adalah Contoh AI Yang Lain AI Yang Lain Ini Ada Disini Edu ID Edu ID Ini Lebih Komplit Disini Ada Bagian Untuk Sebagai Content Generator Ini Ada Subject Untuk Mata Pelajarannya Apa Kita Juga Bisa Memilih Dari Grid Apa Istilahnya Tingkatan Kelasnya Kemudian Disini Ini Ada Kita Bisa Milih Bagian Mana Apakah Untuk Planning Istilahnya Kayak Tanya Dengan Pembuatan Lesson Plain Dan Sebagainya Informasi Information Object Jadi Untuk Informasi Informasi Untuk Praktek Pembelajaran Ada Pembelajaran Yang Kooperatif Dan Juga Ada Kita Bisa Membuat Gamification Sampai Yang Bagian Akhir Adalah Untuk Question Bagian Assessment Namanya Itu Bisa Kita Tinggal Memilihkan Disini Jadi Banyak Pilihannya Seperti Itu Nanti Nah Satu Lagi Itu Ada Lagi Yang Namanya Magic School AI Magic School AI Ini Juga Banyak Fiturnya Jadi Ini Memang Karena Ini Berbeda Dengan Yang Dua Awal Yang Dua Akhir Itu Beda Dengan Yang Dua Awal Karena Memang Dia Namanya Lebih Langsung Ke Edu Yang Ini Ke School Memang Disini Langsung Ada Fitur Fitur Untuk Kita Bisa Gunakan Untuk Pembelajaran Yang Kita Mau Gunakan Atau Kita Merancang Seperti Itu Baik Dari Planning Student Support Communication Dan Sebagainya Ini Ragam AI Sedikit Yang Kita Kenalkan Bapak Ibu Nah Cuman Kali Ini Saya Ingin Berbagi Tidak Semua Tidak Empat Empat Kita Mau Bahas Karena Waktunya Tidak Akan Cukup Dan Saya Yakin Bapak Ibu Nanti Sudah Ada Yang Mulik Ini Nanti Materi Akan Kita Share Bapak Ibu Sekalian Nanti Bersamaan Dengan Link Sertifikat Seperti Itu Kalau Dibagikan Ke Email Bapak Ibu Masing Jadi Tenang Saja Bapak Ibu 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 Nanti Kita Bagikan Ke Bapak Ibu Sekali Oke Nah Kali ini Kita Akan Lebih Fokus Ke Yang Dari Empat Yang Kita Sampaikan Ada Dari Ini Magic School EduID Gemini Dan Chat GPT Chat GPT Maka Kita Sini Bapak Ibu Kita Akan Menggunakan Chat Kita Akan Fokus Menggunakan Contoh Contohkan Untuk Menggunakan Gemini AI Gitu Gemini AI Mungkin Bapak Ibu Sudah Ada Yang Pernah Menggunakan Gemini AI Gitu Jadi Gemini AI Itu Link Itu Ada Di Ini Bapak Ibu Saya Tunjukkan Gemini .google.com Seperti Itu Kita Tunjukkan Sebenarnya Nah Ini Adalah Tampilan Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Pernah Login Ini Ada Seperti Ini Kalau Yang Belum Pernah Login Ada Saya Coba Login Bapak Ibu Nah Ini Tampilannya Seperti Ini Enter From Here Gitu From Here Ini Ada Contoh Contoh Promnya Prom itu Adalah Perintah Bapak Ibu Untuk Menggunakan AI Ini Jadi Sepintar Apapun AI Tetap Saja Kita Harus Memberikan Masukannya Memberikan Masukkan Apa Yang Kita Inginkan Jadi Dia Tidak Bisa Kemudian Membaca Pikiran Kita Yang Kita Inginkan Seperti Apa Jadi Contohnya Disini Ada Explain How Something Works Like An Engineer Bisa Dicoba Kemudian Kita Enter Ini Hasilnya Seperti Apa Termasuk Sepertinya Disini Ini Ini Bisa Kita Kalau Bahasa Indonesia Bisa Tidak Bisa Kita Coba Sebentar Bapak Ibu Jelaskan Misalkan Persiflensiasi Nah Disini Lihat Bapak Ibu Jadi Ketika Kita Menggunakan AI Ini Kita Bertanya Tentang Pembelajaran Berdiferensiasi Kita Diberikan Sebuah Penjelasan Yang Cukup Banyak Penjelasannya Sampai Di Gemini Ini Seperti Ini Bahkan Di Gemini Itu Kalau Bapak Ibu Perhatikan Ini Ada Tiga Pilihan Yang Dia Coba Tawarkan Ke Kita Jawabannya Seperti Ini Ada Drap Satu Drap Dua Drap Tiga Nah Ini Istilahnya Sangat Luar Biasa Sangat Membantu Buat Kita Jadi Apa Istilahnya Jadi Berbeda Dengan Kita Browsing Di Google Ketika Kita Browsing Di Google Misalkan Kita Begitu Begitu Di Sini Kita Mau Browsing Di Sini Apa Itu Pembelajaran Berdiferensiasi Misalnya Tentu Hasilnya Masih Masih Terlalu Banyak Kita Milih Nah Ini Kita Milih Banyak Begitu Di Gemini Misalnya Nah Ini Kita Sudah Langsung Diberikan Jawabannya Complete Sampai Termasuk Di Sini Referensinya Itu Kita Bisa Ya Report Tikal Isunya Jika Bisa Kemudian Ini Bisa Kita Langsung Share Dan Export Seperti Itu Mau Ke Docs Google Docs Ke Draft In Gmail Ini Juga Bisa Kita Misalnya Disini Baik Ini Hanya Contoh Saja Jadi Ini Cukup Memudahkan Buat Kita Ketika Bekerja Apalagi Dengan Sifatnya Online Kita Biasa Menggunakan Google Kalau Kita Sekarang Menggunakan Akun Belajar ID Maka Ini Langsung Kebuka Disini Ini Nanti Masuk Ke Akun Belajar ID Kita Ini Sudah Ada Jadi Ini Nanti Kesimpan Setelah Kita Copy Ini Ini Bisa Kita Ganti Namanya Pembelajaran Diferensiasi Oke Ini Sekaligus Saya Contohkan Jadi Contoh Penggunaan AI-nya Gemini-nya Nah Ini Kita Belum Masuk Ke Diferensiasinya AI Untuk Diferensiasinya Terus Bagaimana Kan Begitu Pertanyaannya Dari Tadi Kan Baru Bahas Ini Kan Baru Bahas Penggunaannya Nah Sekarang Tadi kan Saya Sampaikan Ketika Kita Menggunakan AI Apa Yang Diberikan Atau Dijawab Oleh AI Itu Bergantung Dari Apa Yang Kita Tanyakan Atau Kita Sampaikan Istilahnya Kayak Kalau Kita Ngobrol Dengan Seseorang Bagaimana Pengantar Kita Pengantar Kita Ketika Ngobrol Ketika Berdiskusi Itu Yang Akan Membuat Orang Itu Semakin Paham Ke Arah Mana Kita Inginnya Kita Itu Mau Seperti Apa Nah Kalau Kita Langsung To The Point Atau Kita Juga Memberikan Penjelasan Detail Sebelumnya Di Awal Itu Orang Yang Kita Ajak Bicara Dia Persepsinya Atau Pemahamannya Pasti Akan Berbit Nah Di AI Ini Juga Sama Jadi Maka Kemudian Itulah Yang Kita Namakan Kalau Dalam AI Ini Namanya Adalah Prompting Seni Membuat Atau Perintah Memberikan Perintah Pada AI Itu Jadi Kita Sekarang Kita Akan Lihat Bagaimana Kita Menggunakan AI Ini Kaitannya Dengan Pembelajaran Diferensiasi Nanti Kita Lihat Nah Ada Beberapa Prom Atau Perintah Yang Bisa Kita Gunakan Untuk AI Ini Contoh Yang Pertama Kita Persiapan Melakukan Pembelajaran Berdiferensiasi Tentu Di awal Kita Melakukan Assessment Asesmen Awal Pembelajaran Pada Murid Kita Butuh Membuat Instrumen Asesmen Awal Pembelajaran Untuk Materi Untuk Mata Pelajaran Dan Kelas Kita Ada Satu Contoh Promnya Atau Perintahnya Seperti Ini Buatkan Instrumen Asesmen Awal Untuk Pembelajaran Mengidentifikasi Kesiapan Belajar Murid Untuk Topik Wujud Zat Dan Perubahannya Pada Mata Pelajaran IPA Seperti Itu Kita Buat Jadi Kita Buat Ya Bapak Ibu Kita Buatkan Instrumen Asesmen Awal Pembelajaran Pada Topik Untuk Topik Untuk Topik Misalkan Pemuaian Misalnya Kalor Kalor dan Pemuaian Misalkan Pada Pembelajaran IPA Hasilnya Seperti Apa Kita Lihat Oke Nah Kita Lihat Bapak Ibu Sebegitu Mudahnya Kita Cepat Sekali Hanya Ngetik Selesai Jadi Ini Sudah ada Assessment Awalnya Ini adalah Kaitannya dengan Pengetahuan Awal Ini Misalkan Kalor dan Pemuaian Itu kan Sebelumnya Ada Materi Suhu Maka Disini Ada Tentang Suhu Pemuaian Apa Yang Dimaksud Dengan Pemuaian Nah Ini Untuk Mengecek Barangkali Ada Siswa Memang Yang Sudah Punya Pengetahuan Awal Tentang Pemuaian Artinya Itu Nanti Siswa Yang Seperti Itu Nanti Tentu Akan Kita Berikan Materi Yang Berbeda Tingkatannya Kompleksitasnya Dengan Siswa Yang Belum Memiliki Pengetahuan Awal Seperti Jadi Ini Sudah Diberikan Juga Kunci Jawabannya Nah Ini Ada Analisis Hasilnya Juga Sudah Jadi Kalau Siswa Itu Nanti Skornya 8 Sampai 10 Maka Dia Siap Untuk Mempelajari Topik Kalor Dan Pemuaian Jadi Kalau Ada 5 Sampai 7 Siswa Perlu Sedikit Penyegaran Materi Skornya 4 Atau Kurang Perlu Banyak Penyegaran Materi Sebelum Mempelajari Topik Kalor Dan Memuanya Jadi Ada Persiapan Persiapan Ada Tiga Kelompok Di Ini Ada Tiga Kelompok Siswa Nah Ini Yang Kemudian Nanti Kalau Misalkan Ada Difrensiasi Konten Begitu Atau Difrensiasi Proses Maka Kita Bisa Menggunakan Data Ini Di Awal Seperti Itu Jadi Ini Difrensiasi Yang Nanti Kalau Mau Berdasarkan Asesmen Awal Yang Kita Peroleh Ini Nanti Bisa Digabungkan Dengan Data Awal Misalkan Kaitannya Dengan Data Kecerdasan Visual Audio Seperti Itu Kecenderungan Itu Sukanya Yang Multiple Intelligence Kecerdasan Majumun Itu Dia Punya Kecerdasan Majumun Yang Mana Yang Lebih Cenderung Itu Nanti Bisa Kita Kombinasikan Jadi Kita Lihat Ini Ini Adalah Contoh Untuk Membuat Istri Summen Awal Pembelajaran Mengidentifikasi Kesiapan Belajar Isla Nah Ini Ini Nanti Apakah Bisa Untuk Semua Pantah Pelajaran Silahkan Kalau Bapak Ibu Sekarang Membuka Dengan Laptop Itu Silahkan Bisa Buka Bisa Dipraktekan Bapak Ibu Bisa Mengganti Di bagian Ini Topiknya Ini Yang Ini Ya Topik Ini Ini Bisa Bapak Ibu Ganti Dengan Topik Materi Yang Bapak Ibu Mau Ajarkan Dan Mata Pelajarannya Ini Juga Bisa Bapak Ibu Ganti Ini Yang Saya Kasih Tanda Kurung Begini Promnya Ini Nanti Bisa Bapak Ibu Ganti Dengan Topik Bapak Bapak Ibu Bapak Ibu Sekali Jadi Ini Jadi Saya Tambahkan Di sini Biarkan Bapak Ibu Jadi Promnya Saya Tambahkan Biar Nanti Tadi Belum Saya Tambahkan Maaf Biar Nanti Saya Tidak Lupa Biar Bisa Bapak Ibu Langsung Oh Ini Harus Diganti Gitu Ini Promnya Silahkan Bisa Diganti Nah Ini Contohnya Seperti Ini Ini Untuk Membuat Instrumen Assessment Assessment Awal Pembelajaran Jadi Untuk Mempersiapkan Assessment Awal Nah Bukan Hanya Cuman Satu Draft Yang Disampaikan Kalau Kita Lihat Di Gemini Ini Satu Keunggulannya Dia Ada Tiga Tadi Saya Sampaikan Di Awal Tadi Awal Ada Ini Kita Bisa Memilih Bisa Memilih Mana Yang Mungkin Lebih Cenderung Cocok Buat Kita Gitu Ini Anak Tiga Ini Berbeda Yang Disampaikan Yang Ditawarkan Oleh AI Dia Ngambil Nah Ini Instrumen Ini Ada Referensinya Juga Dia Bisa Ngambil Referensinya Nah Kemudian Yang Ketiga Seperti Apa Ini Ini Kok Misalkan Yang Pertama Dan Yang Kedua Berbeda Yang Kedua Tawaran Yang Kedua Nggak Ada Kuncinya Gitu Sementara Yang Pertama Tadi Disertai Dengan Kuncinya Nah Padahal Kita Lebih Cenderung Cocok Dengan Yang Kedua Misalkan Tapi Yang Kedua Nggak Ada Kuncinya Sementara Yang Yang Pertama Dan Yang Ketiga Itu Ada Kuncinya Karena Kita Lebih Cocok Dengan Yang Kedua Kita Pengen Beserta Kuncinya Bisa Tidak Kita Langsung Minta Dengan Kuncinya Kira-kira Bisa Tidak Coba Kita Coba Bisa Sekalian Berikan Nah Seperti Nah Ini Kita Milih Yang Kedua Nah Ada Delapan Pertanyaan Tadi Benar Tidak Ada Delapan Ya Ada Delapan Pertanyaan Sembilan Ada Sembilan Ya Ternyata Nah Ini Kuncinya Belum Selesai Ternyata Sebentar Oke Ada Sembilan Ada Sembilan Pertanyaan Maka Dia Juga Lanjut Jadi Kita Kayak Ngobrol Gitu Ya Nyambung Dia Tadi Menyampaikan Ada Sembilan Pertanyaan Assessment Yang Mau Kita Gunakan Tapi Dia Belum Mengasih Kuncinya Maka Kita Lihat Disini Ada Kunci Yang Dia Berikan Kita Minta Kita Tanya Dia Berikan Kuncinya 1 A 2 A 3 Apakah Benar Tidak Ya 1 A 2 A 3 A Kita Cek Coba Yang Basicnya IPA Bisa Ngecek Bapak Ibu Kuryang Basicnya IPA Disini Kalor Adalah Titik Jawabannya Kunci Yang Diberikan A Disini A Itu Perpindahan Energi Dari Benda Yang Berusuh Tinggi Ke Benda Berusuh Rendah Ini Energi Yang Oke Ini Yang Lebih Masuk Ya Mungkin Ini Satuan SI Untuk Kalor Itu Adalah Joule Alat Untuk Mengukur Suhu Termometer Oke Benar Meskipun Kita Jangan Sampai Meskipun Kita Perlu Curiga Artinya Curiga Dalam Arti Belum Tentu 100% AI Itu Jawabannya Benar Maka Kita Perlu Juga Untuk Ngecek Ada Soal Yang Dia Buatkan Untuk Kita Ada Kunci Jawabannya Kita Tidak Serta Merta Langsung Oke Pakai Tapi Kita Perlu Juga Untuk Cross Cek Melihat Karena Jelas Dia Juga Ngambil Dari Berbagai Sumber Dia Meramu 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 Soal Soalnya Dengan Jawabannya Baik Ini Untuk Assessment Awal Berikutnya Jadi Ada Lagi Nanti Untuk Pemintaan Murid Pengelompokan Kebutuhan Murid Berdasarkan Hasil Assessment Awal Maka Kita Bisa Minta Buat Rencana Diferenciasi Proses Misaran Ini Contohnya Dan Murid Berdasarkan Hasil Tes Berikut Ini Nanti Silahkan Bisa Dibuat Ini Prom Prom Seperti Untuk Permintaan Jadi Kita Siapkan Nilainya Di Excel Nanti Kita upload Dari Contoh Ini Tadi Dimana Nanti Bapak Ibu Bisa Coba Yang Ini Silahkan Dicoba Kemudian Ada Prom Lagi Yang Berikutnya Untuk Diferenciasi Konten Di Diferenciasi Konten Misalkan Merancang Materi Pembelajaran Yang Berdiferenciasi Berdasarkan Masing-masing Kelompok Jadi Contoh Ini Susunlah Materi Pembelajaran KPK Dan FPB Kelas 5 Sekolah Dasar Yang Berdiferenciasi Berdasarkan Kelompok Murid Yang Perlu Bimbingan Cukup Mahir Dan Sangat Mahir Jadi Kita Membuat Diferenciasi Konten Dengan Tiga Macam Kelompok Ada Yang Murid Yang Perlu Bimbingan Cukup Mahir Dan Sangat Mahir Jadi Seperti Yang Awal Ini Kaitannya Dengan Assessment Awal Tadi Kita Lanjutkan Dari Assessment Awal Itu Kita Mendapatkan Ada Tiga Kelompok Siswa Yang Siap Ada Yang Siswa Perlu Peninjauan Ada Yang Siswa Yang Belum Siap Jadi Kita Bisa Membuat Diferenciasi Konten Atau Diferenciasi Materi Untuk Tiga Kelompok Siswa Ini Jadi Contoh Disini Kita Buat Kita Tulis Susun 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 Lah Susun Diferensiasi Materi Pembelajaran Susun Lah Materi Pembelajaran Ini Diferensiasi 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 Seperti Ini Jadi Contoh Kita Punya Tiga Kelompok Kelompok Murid Yang Siap Belajar Ada Kelompok Murid Yang Perlu Penunjuan Materi Dan Ada Siswa Yang Belum Siap Kita Lihat Kita Bisa Tidak Mendapatkan Materi Pembelajaran Yang Terdiferensiasi Untuk Tiga Kelompok Murid Yang Seperti Ini Kita Coba Ya Baik 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 Ini Materinya Ada Konsep Kalor Suhu Jenis Perpindahan Kalor Bukan Kalor Dan Suhu Sampai Di Penerapan Kalor Nah Aktifitasnya Disini ada Eksperimen Demonstrasi Pemuaian Zat Padat Sairan Gas Diskusi Tanya Dan Membuat Peta Konsep Kita Lihat Di Kelompok Yang Kedua Itu Materinya Ini Lebih Sedikit Ya Ini Ada Konsep Kalor Suhu Sampai Sini Hubungan Antakaral Kalor Dan Suhu Nah Disini Aktifitasnya Lihat Aktifitasnya Dia Membaca Dan Mempelajari Kembali Materi Nonton Video Pembelajaran Dan Melakukan Latihan Soal Dan Disini Ada Konsultasi Dengan Guru Aktifitasnya Nah Kelompok Tiga Ini Untuk Siswa Yang Belum Siap Belajar Nah Yang Ini Yang Sebetulnya Orang Anak Yang Belum Siap Belajar Disini Ada Konsep Kalor Dan Suhu Ini Kemudian Dia Dikenalkan Jadi Memang Untuk Siswa Yang Belum Siap Belajar Sama Sekali Ini Membutuhkan Pendampingan Khususus Ada Yang Pernah Menerapkan Terminal Terminal Belajar Ada Bisa Pindah Kalau Dia Sudah Akhir Dia Sudah Mencapai Pemahaman Dia Bisa Pindah Ke Terminal Yang Lain Itu Bisa Kelihatan Dari Sini Seperti Ini Ini Contohnya Jadi Berbeda Jadi Kontennya Materinya Berbeda Tingkat Kompleksitasnya Itu Berbeda Tapi Dari materi Yang Diberikan Ketiga Kelompok Ini Ini Sama-sama Tetap Memwakili Dari Tujuan Belajar Yang Ada Jadi Seperti Itu Ini Kalau Kita Lihat Di Draft Materi Yang Kedua Yang Ditawarkan Ini Untuk Yang Siap Belajar Seperti Ini Cukup Berbeda Jadi Mungkin Mungkin Ini Yang Kita Sampaikan Seperti Ini Istilahnya Adalah Kalau Anak-anak Yang Siap Belajar Itu Kita Lepas Sedangkan Sendirinya Dia Bisa Belajar Kita Kasih LKPD Yang Isinya Kontennya Memang Seperti Ini Itu Dia Bisa Kita Lepaskan Sementara Kelompok Yang Kedua Kita Mungkin Kadang Bisa Kita Dampingi Tapi Tidak Sepenuhnya Kadang Kita Datang Kita Bisa Pindah Ke Tempat Yang Lain Kalau Ini Satu Kelas Yang Sama Maka Kita Bisa Fokus Di Sini Di Murid-murid Yang Memang Belum Siap Belajar Kita Akan Stand By Dengan Anak-anak Yang Ada Disini Ini Gak Bisa Dilepas Karena Memang Mereka Belum Siap Dengan Atau Pengetahuan Alanya Itu Gak Punya Mereka Tentang Kalor Dan Pemuainya Istilahnya Ini Anak Itu Gak Mau Baca Sementara Teman-teman Yang Masih sedikit Mau Membaca Kelompok Yang Pertama Tadi Sudah Memang Sebelum Disuruh Belajar Dia Sudah Belajar Sendiri Bahkan Dia Sudah Mencari Informasi Kalau Besok Itu Belajar Tentang Sudah Siap Dulu Dengan Belajarnya Itu Maka Inilah Anak Yang Ini Yang Anak Yang Belajar Yang Perlu Kita Damping Seperti Itu Ini Untuk Kaitannya Dengan Diferensiasi Misalkan Konten Nah Ya Jadi Saya Tambahkan Disini Prom Menyanggih Bapak Ibu Jadi Sekaligus Diferensiasi Konten Ini Saya Tambahkan Buat Bapak Ibu Tambahkan Di Slide Saya Oke Saya Tambahkan Disini Oke Eh Belum Belum Kau Kopi Sebentar Baik Nah Ini Kelompoknya Nanti Bisa Bapak Ibu Ganti Jadi Saya Tambahkan Disini Saya Kasih Tanda Begini Ya Kasih Ada Kurung Ya Untuk Materi Materi Pembelajaran Apa Ya Kelasnya Kelas Berapa Silahkan Bisa Diganti Dengan Kebutuhan Bapak Ibu Sekalian Seperti Itu Jadi Silahkan Contohnya Saja Gini Berikutnya Ada Diferensiasi Konten Yang Lain Ya Konten Berdasarkan Minat Belajar Ya Kalau Tadi Diferensiasi Kontennya Ini Materi Pembelajaran Berdasarkan Kelompok Murid Kalau Yang Berikutnya Ini Kalau Kita Mau Berdasarkan Untuk Materi Mata Pelajaran Tertentu Seperti Itu Contoh Minat Belajar Berdasarkan Minat Belajar Ya Oke Kita Coba Kalau Minat Belajar Hasilnya Seperti Apa Kita Tambahkan Lagi Jadi Kita Lihat Tadi Apa Oh Ya Waktu Saya Sampai Jum Berapa Bu Isna Ini Nanti Disambung Tanya Jawab Oh Ya Ini Kira-kira Kurang Berapa Menit Lagi Pak Yon Slutnya Masih Banyak Ya Tidak Sih Cuma Sedikit Lagi Ya 15 Menit Lanya Ya Oke Ya Lampai 15 Menit Lagi Mudah-mudahan Tidak Bada Tidur Ini Karena Saya Saya Tidak Dengar Suara Tadi Bu Yuli Bilang Kemarin Ada Yang Tidur Ketiduran Gitu Tidak Dapat Presensinya Nanti Suara Saya Tidak Terlalu Cepat Terlalu 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 Lambat Bu Is Pas Ini Pak Saya Juga Mengikuti Ini Oke Terima kasih Jadi Biasanya Mungkin Ada Komentar Jangan Cepat 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 Ini Pas Alhamdulillah Oke Untuk materi Kelas 7 7 Kenapa Harus Dituliskan Sampai SMP Kelas 7 Karena Materi Color dan Pemoyen Di SMA Juga Ada Tingkat Kesulitannya Nanti Akan Beda Perlu Levelnya Yang Diberikan Oleh Si AI Ini Ya Juga Sesuai Dengan Level Yang Mau Kita Minta Terus Detail Bapak Ibu Ini Contoh Berdasarkan Minat Belajar Siswa Untuk Materi Color dan Pemoyen Pelajaran SMP Kelas 7 Contoh Minat Sains Dan Teknologi Maka Topiknya Nanti Adalah Nerapan Color dan Pemoyen Dalam Teknologi Modern Kegiatannya Apa Untuk Materi Ini Jadi Dia Merancang Dan Membangun Model Panel Surnya Sederhana Mempelajari Cara Kerja Ini Anak Anak Yang Minat Dengan Sains Dan Teknologi Bisa Dikita Arahkan Begini Kita Berikan LKPD Kita Berikan LKPD Berikan LKPD Saja Sesuai Dengan Yang Kita Rancang Ini Ada Bapak Bapak Ibu Yang Yang Kesulitan Masuk Ada Beberapa Yang Kesulitan Masuk Masuk Saya Bisa Lihat Youtube Nanti Yang Yang Gak Gak Bisa Masuk Ke Google Media Ini Jadi Minat Sains Ada Yang Minat Seni Dan Kreativitas Jadi Satu Materi Yang Sama Pemuaian Dan Kalor Ternyata Kalau Sesuai Minat Itu Bisa Kita Diberikan Beberapa Tawaran Katanya Dengan Minat Seni Dan Kreativitas Dia Bisa Mengekspresikan Topiknya Mengekspresikan Seni Artistik Melalui Kalor Dan Pemuaian Kegiatannya Apa Anak Anak Yang Punya Minat Di Seni Dan Kreativitas Ini Dia Bisa Kita Minta Untuk Membuat Lukisan Atau Patung Menggunakan Teknik Pemuaian Dan Penyusutan Lugam Misalnya Ini Terlalu Tinggi Ini Contoh Tingkat SM Mungkin Teknik Pemuaian Membuat Patung Terlalu Tinggi Mempelajari Seni Kaca Dan Proses Pemuaian Dan Pendinginan Kaca Ini Masih 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 Mempelajari Seni Kaca Jadi Ada Yang Lebih Menarik Di Sana Menciptakan Petunjukan Musik Nah Ini Kemudian Minat Masak Dan Kuliner Topik Topiknya Peran Kalor Dan Pemuaian Dalam Proses Memasak Kegiatannya Untuk Mereka Apa Yang Mempelajari Prinsip-prinsip Ilmiah Dibalik Teknik Memasak Ini Sepertinya Istilahnya Science In the Kitchen Ada Science Di Dapur Menggoreng Dan Memanggang Bereksperimen Dengan Resep Yang Menggunakan Su Dan Waktu Yang Berbeda Mereka Akan Lebih Menarik Sesuai Dengan Minat Ada Minat Olahraga Dan Aktivitas Fisik Mempelajari Bagaimana Suhu Dan Kelembaban Mempengaruhi Performa Atlet Melancang Membangun Alat Bantu Olahraga Sederhana Menggunakan Prinsip Kalor Dan Pemuaian Ini Adalah Beberapa Aktivitas Yang Mungkin Kalau Kita Browsing Di Google Yang Google Biasa Itu Tidak Ketemu Yang Kayak Gini Tapi Kita Dengan AI Kita Sedikit Dimudahkan Kita Diberikan Beberapa Tawaran Inilah Yang Kemudian Ya Satu Tinggal Pilihan Kita Pilihan Kita Dalam Arti Apakah Kita Akan Menghindarkan Diri Dari Memang Yang Sudah Jamannya Seperti Ini Atau Kita Mau Mencoba Mengalahkan AI Ini Atau Kita Berkolaborasi Tiga Pilihan Kita Mau Menghidar Atau Tidak Mau Mengikuti Yang Di Tengah Kita Mau Berkolaborasi Dengan AI Atau Yang Yang Ketiga Kita Coba Mengungguli Silahkan Kita Ambil Posisi Yang Mana Yang Jelas Ini Adalah Bagian Dari Perubahan Kita Tidak Bisa Berdiam Melihat Perubahan Yang Ada Semua Kembali Lagi Ke Bapak Ibu Baik Ini Adalah Promting Untuk Contoh Promting Untuk Diferenciasi Konten Berdasarkan Minat Nah Berikutnya Ada Kita Merekomendasikan Cara Mengajar Yang Bisa Guru Terapkan Untuk Murid Yang Perlu Bimbingan Cukup Mahir Dan Sangat Mahir Cara Mengajar Yang Bisa Diterapkan Seperti Apa Kadang Kita Bingung Ini Ada Anak Yang Tadi Yang Siap Yang Belum Siap Ada Yang Memang Perlu Peninjuan Materi Itu Kemudian Cara Mengajarnya Bagaimana Kita Harus Mengajar Mereka Dengan Model Yang Seperti Apa Kalau Kita Punya Rekan Yang Bisa Kita Ajak Ngobrol Enak Saja Dengan Mereka Brainstorming Tukar Pikiran Punya Pengawasan Lebih Kita Dapat Masukan Kita Bisa Coba Diterapkan Cuma Kadang Rekan Kita Juga Bingung Juga Karena Yang Dihadapi Permasalahannya Sama Bingung Ini Murid Saya Juga Sama Kita Mengajar Kelas Yang Sama Juga Bingung Dengan Anak Anak Ini Sudah Dikasih Ini Juga Masih Seperti Itu Sebagainya Coba Kita Kolaborasi Dengan AI Apakah Ada Tawarannya Coba Diberikan Bagaimana Kita Harus Mengajar Kita Coba Diferensiasi Cara Mengajar Kita Ketik Disini Diferensiasi Cara Mengajar Yang 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 apakah sama perlu bimbingan ya kita ada tiga kelompok perlu bimbingan mahir dan sangat mahir kita coba lihat apakah yang ditawarkan oleh si AI ini si Gemini untuk kita nah sudah muncul Bapak Ibu jadi untuk kelompok siswa yang perlu bimbingan instruksi yang diberikan ini tawaran dari si AI itu berikan instruksi yang lebih jelas dan terstruktur jadi langkah-langkahnya runtut ada demonstrasi visualnya buat mereka gitu ada juga kita pendampingan tadi saya sampaikan ada bantuan individual dan sumber belajarnya bisa lebih banyak sementara untuk siswa yang mahir ini ditawarkan memberikan tugas yang lebih menantang nah ini ya jadi kelompok siswa yang sangat mahir memberikan kesempatan untuk belajar di luar kelas nah apakah ini sudah dilakukan gitu ataukah belum nah ini yang yang banyak yang terjadi kemarin di beberapa rekan itu ketika ditanya tentang diferensiasi nah itu juga sudah dilakukan gitu sudah dilakukan dalam arti begini masuk kelas masuk kelas kemudian kita melakukan pebelajaran ternyata ada anak itu dia sudah mahir mengerjakan latihan soal maka kemudian untuk si anak itu saya berikan ini latihan soal yang lebih banyak gitu langsung saya itu oh kamu sudah selesai jangan ganggu teman yang lain daripada ganggu teman yang lain silahkan kamu kerjakan lagi soal ini ibu bapak kasih lagi soal yang ini nah itu kan sudah saya lakukan diferensiasi apa? diferensiasi gitu untuk seperti itu nah tapi tidak seperti itu ya Bapak Ibu diferensiasi itu bukan seperti itu kalau yang seperti itu kan itu kan spontanitas ya spontanitas kita lakukan karena melihat kondisinya seperti itu kalau diferensiasi itu memang kita sudah siap ya sejak awal melihat menyiapkan gelanggang yang 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 memang kita rencanakan kita punya gambaran awal istilahnya siswa-siswa itu nanti kira-kira di kelas saya itu setelah saya asesmen punya gini jadi sudah punya data awal kalau yang tadi dilakukan baru masuk kasih materi ngerjakan kok ada yang sudah selesai cepat selesai lima soal selesai sepuluh soal selesai kasih lagi itu bukan diferensiasi ya Bapak Ibu bukan diferensiasi proses atau bukan diferensiasi materi beda yang kayak gitu nah ini ya ini diferensiasi kaitannya dengan cara mengajar jadi kita bisa menerapkan ide-ide yang diberikan ini mana yang memang memungkinkan bagi kita untuk lakukan nah ini nanti apalagi ini nanti kan proses istilahnya persiapan untuk observasi kelas ya Bapak Ibu di pengelolaan kinerja nah nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan AI ini untuk membuat modul ajar yang mau Bapak Ibu pakai pakai untuk observasi kelas bersama Pak kepala sekolah di Bapak Ibu berada di lingkungan kerjanya Bapak Ibu jadi ini nanti silahkan bisa dioptimalkan sesuaikan dengan rancangan isian atau format modul ajar yang dibutuhkan seperti itu ya contoh nah disini saya punya ini mulai dari mata pelajaran tujuan pembelajaran prinsip diferensiasi nah ini nanti silahkan disesuaikan dengan kondisinya Bapak Ibu di modul ajar nya yang mau diisikan itu apa saja gitu ya nah nanti silahkan disesuaikan oke ini sebentar saya bukakan dulu jadi kalau misalkan ya oke siap cukup lah nanti biar saya tunjukkan dulu yang ini jadi misalkan di tempat saya saya mau membuat modul ajar yang isinya seperti ini kalau yang di elemen awal itu kan umum ya nah bagian disini nanti silahkan Bapak Ibu bisa menyesuaikan asesmen formatif awal pembelajarannya nanti bisa Bapak Ibu mulai di isikan ditautkan dengan kita buat dengan AI ini jadi silahkan termasuk pemahaman bermakna pertanyaan pemantiknya itu kalau belum ada ide tentang pertanyaan untuk pemahaman bermaknanya apa sih yang mau di sampaikan di awal pertanyaan pemantiknya untuk memancing mereka itu apa bingung bisa kita manfaatkan dengan AI nya pertanyaan pemantik untuk materi ini apa nanti bisa dimasukkan ke sini jadi ini bisa diterapkan persiapan observasi kelas nanti yang mau Bapak Ibu lakukan kalau secara jadwal itu kan di bulan Maret mulai bulan Maret meskipun sebenarnya kalau Bapak Ibu itu sudah siap di bulan Februari itu juga it's okay yang penting Bapak Ibu itu siap kepala sekolah juga siap silahkan tinggal eksekusi saja begitu mungkin Bu Isna waktunya sudah pas 8.30 di tempat saya saya kembalikan lagi ke Bu Isna terima kasih waktunya kembali lagi ke sini saya tadi mana saya izin untuk saya offkan share screen saya baik monggo kita waktu untuk berdiskusi kalau ada pertanyaan silahkan kami persilahkan untuk kita berdiskusi saling berbagi mungkin siapa tahu ada yang lebih paham oke terima kasih Pak Yan terima kasih atas praktik baik yang sudah dibagikan untuk sesi yang berikutnya ini adalah nanti tanya jawab kita buka penanya langsung dan juga Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom chat yang di Youtube juga Bapak Ibu bisa menuliskan di chat nanti akan saya bacakan pertanyaannya ini sudah ada yang present ini Bu Rika present atau terpencet Bu Rika ingin bertanya Ibu ya monggo Bu Rika monggo silahkan baik terima kasih saya Rika dari SMP Negeri 1 Jungkat Kalimantan Barat yang saya tertarik dengan yang tadi itu yang Pak Triono menyampaikan untuk diferensiasi dengan kemampuan belajar itu tadi ya nah itu kan ada berbagai ada tiga tipe tadi ya yang untuk proses pembelajarannya itu itu penerapannya di dalam kelas itu bagaimana ya karena kam tadi itu ada macam-macam tipe tiga-tiga tipe tadi itu ya itu kan kalau kita di kelas gimana gitu loh menerapkan untuk tipe yang ini bagaimana penerapannya bagaimana gitu kemudian yang kedua boleh tolong sharekan untuk link itu tadi link yang gemini itu tadi Pak yang udah ada hasilnya sebagai contoh referensi bahwa bisa loh kayak gini hasilnya gitu Pak terima kasih Pak terima kasih Bu Rika ini pertanyaannya jauh sekali ya dari Kalimantan tadi pertanyaan yang pertama bagaimana penerapan di kelas dan juga link ya karena yang di AI ini yang paling penting adalah promnya ya Pak Ian ya iya betul power of promnya nah coba Pak Ian ini bisa langsung menjawab jadi yang yang pertama tadi pertanyaannya tiga hal yang seperti apa ya tiga hal yang apa ya Bu Isna untuk diferensiasi tadi kan ada beberapa kegiatan pembelajaran yang berbeda untuk tiga kelompok betul bagaimana penerapan di kelasnya seperti itu ya baik terima kasih atas antusiasme dengan pertanyaannya jadi kalau yang sudah kami lakukan jadi yang cukup murah dan fasilitas ada pembelajaran di kelas itu kita memanfaatkan misalkan diferensiasi konten ya materi itu kita memanfaatkan lab komputer contohnya begitu karena dengan lab komputer diferensiasi konten materinya itu bisa kita buat secara digital kita berikan ke siswa nanti siswa yang memang mahir atau memang itu nanti kita berikan materi yang cukup menantang di situ materinya berbeda ini kelompok satu kelompok berkelompok sendiri jadi satu kelompok di beberapa komputer tapi mereka berdekatan yang lain ada satu blok sendiri yang yang level tengah atau ada yang level sendiri yang memang kurang nah ini yang yang sudah kami lakukan Ibu jadi karena kalau kita sebetulnya lebih enak lagi pakai kertas cuman kalau pakai kertas kan biasanya kita harus memutu kopi ini kalau kita memutu kopi kertas yang cukup banyak ya nanti juga berimbas ke finansial juga sebenarnya sebenarnya tidak ada masalah itu yang sudah kita lakukan jadi kalau mau pakai kertas jadi tinggal disiapkan saja seperti yang tadi disini ada di AI-nya yang ditawarkan itu nanti ada tiga kelompok ya tiga kelompok itu nanti dibagi ya si A absen misalkan yang kebetulan yang mahir ada kalau dari absen satu tiga lima tujuh delapan sembilan misalnya nanti yang tidak mahir ini semua kita kelompokkan sendiri kelompok-kelompok jadi kita dalam satu kelas itu punya tiga kelompok yang perlu kita cermati tapi tentu yang lebih banyak kita dampingi adalah kelompok yang memang perlu pendampingan yang memang belum mahir jadi disitulah kemudian enaknya diferensiasi ini kalau sudah berjalan sebetulnya anak-anak yang kurang mahir itu mereka tidak merasa seperti kok yang diperhatikan cuma anak-anak yang pintar saja misalnya begitu artinya anak-anak yang mahir saja anak-anak yang kecenderungan mohon maaf ya kecenderungan itu kan sebagian itu guru itu kalau ada anak yang mahir dalam tanda kutip pintar itu kan kita lebih senang cenderung dengan mereka lah ini kita lebih suka dengan mereka karena mereka dikasih pertanyaan nyambung dan sebagainya terus makanya kita cenderung kepada mereka sementara anak-anak yang tidak nyambung tidak cepat connect kita agak dalam tanda kutip males mendekat dengan mereka itu males karena kadang mungkin di kelas itu mereka juga cuma tiduran tidak menarik dan sebagainya mereka butuh perhatian cuman nah itulah disini dengan diferensiasi seperti ini ada tiga kelompok seperti ini semuanya tidak kemudian merasa ada yang merasa di di apa istilahnya dianaktirikan lah dalam tanda kutip seperti itu jadi itu itu istilahnya yang yang sudah kami lakukan mencoba kami lakukan apakah itu sudah saya lakukan terus-menerus tidak juga Bapak Ibu karena ini adalah beberapa praktik baik kalau persiapannya memang tidak belum sempat semua materi itu kita lakukan dengan praktik berdiferensiasi semua tapi idealnya nanti bisa sampai sana semua ini masih berbagi sampai sana itu pertanyaan pertama mungkin mudah-mudahan bisa menjawab kemudian yang kedua untuk link yang ini yang sudah ada Bapak Ibu nanti bisa membuka sendiri ya artinya begini satu akun akun yang sama akun yang berbeda untuk pertanyaan yang sama bisa jadi jawabannya berbeda jadi silakan Bapak Ibu yang sedekarang membuka the laptop ya atau itu bisa Bapak Ibu buka alamatnya adalah gemini.google.com gemini.google.com nanti silakan coba praktekan ya Bapak Ibu sekalian bisa praktekan ini dengan pertanyaan yang sama Bapak Ibu kalau ada dua akun ada dua device satu bisa menggunakan laptop dua laptop di rumah ada dua laptop bisa dipraktekan apakah nanti dengan pertanyaan yang sama jawabannya apakah sama atau beda nah itu nanti silakan dicoba seperti itu jadi pengetahuan kami itu kemarin kita beberapa kali nyoba dengan teman pertanyaan yang sama ini jejer ya berdampingan ternyata jawabannya beda artinya ini mohon maaf Bapak Ibu kalau sampai AI yang seperti ini kalau siswa kita tahu kita berikan pertanyaan ya sudah kalau kita enggak cermat apakah ini dibandingkan AI ataukah ini dia jawab sendiri jawabannya luar biasa ini kalau ini sudah sampai ke murid kita ada yang lebih lihai pengetahuannya dengan kita maka dari itu maka kita jangan sampai kita juga enggak tahu tentang AI ini karena murid-murid juga sudah banyak yang menggunakan AI artinya AI yang untuk menjawab pertanyaan itu kan sudah ada sendiri yang pakai HP mereka maka kan matematika yang sulit tinggal dipoto cekrek soalnya apa mereka sudah dapat jawabannya nah seperti itu begitu Bu Isna mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan atau belum ya jawaban yang luar biasa ya untuk pembelajaran diferensiasi memang tidak bisa kita lakukan setiap hari ya karena butuh persiapan yang sangat-sangat super sekali ya ini juga sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat dan juga ini ada yang rest hand dua juga tadi ada Pak Agus Iswanta terlebih dahulu Pak Agus mau gak untuk bisa open mic ya Bu terima kasih Bu waktunya untuk saya saya senang sekali dengan materi dari Pak Triorno tadi mendengar kecanggihan dari AI ini AI ini yang dipakai untuk belajar namun di balik kecanggihan itu saya ingin bertanya ada gak kelemahannya dari aplikasi yang digunakan ini mengenai cara kita berpikir itu misalnya siswa menggunakan alat itu bagaimana daya pikirnya dengan menggunakan aplikasi AI ini gitu kemudian kelemahan lainnya mungkin kayak di tempat saya Bu di SMK Negeri 8 Kolaka ini Sudah Setenggara Bu ini biasa jaringannya gak bagus jaringan internetnya kemudian biasa juga padam lampu gitu nah ketika kita sudah rencanakan mengajar menggunakan aplikasi ini terus tiba-tiba jaringan atau lampu padam itu listrik PLNnya padam ada gak cara untuk menyiasati itu mengganti seperti apa yang sudah kita rencanakan tadi itu kan bisa buyar sudah kita rencanakan menggunakan aplikasi ternyata sarananya kurang mendukung gitu jadi mohon penjelasan dari aplikasi ini kelemahannya dengan cara menyiasatinya terima kasih oke ini Pak Yon tanya kelemahannya apa ini Pak Yon iya iya luar biasa terima kasih ya jadi namanya aplikasi yang seperti ini kelemahannya bagaimana gitu keunggulannya banyak tentu kelemahannya juga ada nah dari sisi kelemahan kalau saya boleh katakan ini yang perlu kita hati-hati ya kita perlu bijak dalam menggunakan hal ini karena kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang sama ketika kami berbagi ini kalau itu kelemahannya itu yang paling jelas kalau kita sangat bergantung Bapak Ibu karena memang ketika kita menggunakan ini itu tadi saya sampaikan tidak 100% jawabannya itu kadang benar satu itu karena yang AI itu dia mengambil berbagai sumber yang ada yang diizinkan oleh sumber-sumber yang punya sumber istilahnya begitu dia untuk mengambil sumber itu sehingga jawaban-jawaban yang diberikan itu kadang ada beberapa yang memang nyambung ada yang memang tidak nyambung itu yang pertama tapi hampir kalau kemarin informasi yang kami terima terakhir itu AI itu ketika digunakan untuk menjawab tes itu belum bisa tes seleksi itu ya ada yang tidak bisa jawab 100% benar jadi AI itu juga bisa salah ada ada salahnya meskipun tingkat kesalahannya relatif kecil mungkin 90 dari 100% dia bisa benar sampai 99% tapi ada salahnya ini karena ditanya dengan tergantung dari AI ini apakah diperbolehkan untuk mengakses semua informasi untuk mendapatkan jawaban itu atau tidak itu yang pertama kemudian yang kedua tadi saya lupa si AI ini kalau kita sangat bergantung dengan AI itu juga hati-hati dengan kita kreativitas kita jadi terbatas padahal kadang kalau kita nanti listrik mati dan sebagainya tadi disampaikan terus bagaimana kita sudah terbiasa dengan AI kita mengerjakan aduh tumpul maka kemudian ini jangan serta-merta kita jadikan selalulah tapi ini untuk referensi kita jadi nah seperti itu jadi kelemahannya salah satunya itu jadi kalau AI itu kalau tidak ada listrik jelas kita tidak bisa pakai karena ini sifatnya bergantung dengan internet kalau tidak ada jaringan internet juga tidak bisa kita pakai dan kemudian di AI ini kelemahannya adalah dia bergantung dengan perintah yang kita apa istilahnya kita masukkan artinya kita tadi saya mau menyampaikan bertanya tentang pembelajaran diferensiasi misalnya kalau kita berikan gambaran sebelumnya lebih awal beberapa istilahnya pengantar tentu akan berbeda jawabannya kaitannya dengan diferensiasi konten yang sebanyak yang kita inginkan jadi tergantung bagaimana kita tadi saya sampaikan di awal bagaimana kita memberikan cerita di awal atau pengantarannya kepada CIA ini bagaimana kita memberikan penjelasannya seperti apa yang mau kita kita dapatkan dari CIA ini seperti apa misalkan bentuk soal yang isian bentuk soal esai tapi esai yang seperti apa itu juga tergantung dari kita jadi kalau kitanya juga tidak memberikan detail yang ini dia juga akan memberikan jawaban yang detail jadi itu juga kelemahannya jadi kok jawabannya begini tidak nyambung ya memang mungkin dari perintah atau prom yang kita berikan itu juga tidak detail maka kemudian banyak juga bertebaran e-book-e-book yang dijual untuk seni prompting dengan AI mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada yang dijual sampai sekian ribu AI untuk edukator dan sebagainya karena memang itu butuh seni tidak semua orang itu punya seni untuk bercerita kemampuan untuk linguistiknya itu kan berbeda-beda tiap orang nah kemudian bagaimana kalau minimati listrik pembelajaran yang sudah disiapkan dengan AI ini nah tadi kan kami sampaikan khususnya untuk yang gemini gemini AI itu dia bisa langsung tersambung dengan Google Doc ya Google Doc kalau ini sudah kita istilahnya kita share kemudian kita simpen kita share export ke Google Document export to doc kita buat seperti ini ini kan sudah tersambung di apa istilahnya komputer kita gitu di drive kita di my drive kita nah tinggal di sini setelah kita ini sudah tersimpan sudah kita buat dalam bentuk apa istilahnya di Google Document jangan lupa nah ini ya kita penggunaan Googlenya nah ini pelatihannya ini nanti pimpinnya ini ada di setelah ini kita tadi kita share di sini kita make available offline gitu jadi setelah ini make available offline listrik mati internet mati maka tidak masalah kan laptop masih tetap jalan maka yang kita siap kan kita loh tadi apa ya yang mau kita buka lagi nah laptop kita masih nyala karena ini sudah kita siapkan secara offline kita belum sempat ngeprint dan sebagainya karena laptop masih bisa buka kita bisa buka lagi karena ini sifatnya offline di Google itu kan ada Google Dokumen Google Slides Google Spreadsheet ini bisa kita manfaatkan secara offline tidak hanya online seperti itu jadi ini bisa juga dibuka dengan HP secara offline juga bisa gitu terima kasih Pak Yon jawabannya jadi dibalik kelemahan masih ada solusi lagi ya sebelum kita lanjut ke penanyaan berikutnya Bapak Ibu saya menengingatkan terima kasih terima kasih banyak ini Ibu banyak sekali penjelasannya jelas sekali terima kasih terima kasih ya sama-sama sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya ini saya mengingatkan untuk presensi Bapak Ibu linknya sudah kami bagikan di kolom chat baik di room Google Meet dan juga di chat YouTube bagi Bapak Ibu yang belum presensi silakan presensi terlebih dahulu karena nanti akan ditutup presensinya pukul 21 lebih 10 menit kita nanti berakhir webinar pukul 21 dan kami beri waktu untuk menyelesaikan presensi di 21 lebih 10 menit untuk berikutnya pertanyaan berikutnya ini ada dari Bu Hidayatunur Pras TV Terima kasih atas apa yang diberikan kepada saya mohon maaf izin off cam kata kendaraan sinyal nanti takutnya putus-putus Pak Riono Ibu Isna ini saya sangat angkus dan tertarik sekali dengan materi yang disampaikan oleh Pak Riono sangat menarik dan terus terang saya memang belum pernah menerapkan AI ini ya dalam proses pembelajaran ini tapi untuk pembelajaran diferensiasi insya Allah saya sudah mencoba untuk menerapkan dalam proses pembelajaran saya nah disini kalau diizinkan ini saya mau menambahkan atau memberikan apa ya semacam praktik baik saya juga terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi dengan pengelompokan di kelas tadi yang tiga itu itu mungkin kalau boleh ini ya Pak Tri ya saya menambahkan dengan silakan pengalaman jadi pengalaman saya dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi yang dibagi menjadi tiga kelompok tadi ya dari penanya yang pertama tadi mungkin bisa dijadikan referensi juga itu kalau saya kalau ada tiga kelompok yang tadi ahli kemudian yang sedang kemudian yang bawah itu kalau misalnya yang bawah itu mungkin jumlahnya lebih banyak sehingga guru itu kesulitan untuk mengelola kelas maka saya akan menerapkan semacam tutor sedaya jadi yang ahli itu bisa mendampingi teman-teman yang masih kurang apa kurang ahli seperti itu jadi itu masih bisa kita desain menjadi diferensiasi prosesnya seperti itu kemudian jika misalnya memang kecenderungan anak-anak itu berbeda seperti audio kemudian ada kinestatik kemudian juga ada visual itu juga kami mengupayakan membuat sumber belajarnya itu yang bisa di apa di akses oleh semua anak terutama kalau tempat saya kan memang anak-anak tidak boleh membawa HP jadi saya buat saya upayakan saya download dalam bentuk offline jadi tetap bisa dimanfaatkan meskipun tidak harus gelap seperti itu karena memang jumlah komputernya juga belum memadai untuk seluruh anak itu mungkin itu berbagi pengalaman saya saja yang bisa menjadi gambaran bagi ibu yang dari Kalimantan tadi yang gimana kalau bertiga itu kelompoknya berbeda-beda seperti itu dan kalau sudah berjalan malah enak sekali mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi itu pengalaman saya terima kasih luar biasa baginya nah inilah emang enak sekali kalau difrensiasi itu sudah jalan sebetulnya tapi kadang kita sebenarnya tampak terasa berat untuk menyiapkannya gitu nah nanti dengan AI ini mungkin persiapannya untuk difrensiasi akan lebih ringan gitu ya gitu mungkin kayak Bu Nur tadi kan menyiapkan difrensiasi yang belum menggunakan AI itu kan lebih luar biasa berat ya Bu Nur ya persiapannya iya iya betul sekali jadi memang kelemahannya itu dipersiapan dipersiapan itu membutuhkan usaha yang banyak tapi kalau sudah jalan itu enak sekali kita menghasil dengan difrensiasi mungkin kalau setelah ikut ini ngelihat AI gini kira-kira akan lebih ringan atau maka tambah berat Bu Nur pasti gini akan saya coba nih Pak langsung action makanya nanti ditunggu seran materinya terima kasih Bu Nur atas berbagi pengalamannya praktik banknya mungkin juga bisa jadi wawasan untuk saya yang juga lainnya juga kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat Pak Ion iya ini tadi yang belum terjawab yang gemini sudah yang pengelompokan tadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Ion kalau ada asesmen awal betul enggak Pak awal tadi enggak salah menyimak ya saya harus di tadi ada yang bertanya AI ini diperuntukkan untuk jenjang apa saja dan apakah juga bisa dilakukan melalui kanvas seperti itu pertanyaannya oh iya untuk jenjangnya kan tadi Pak Ion contohnya SMP SMP iya karena saya akan mengajar di SMP sebenarnya jenjangnya manapun bisa sebetulnya artinya dan ini tidak terbatas untuk pembelajaran juga sebenarnya karena ini chat ini untuk apa AI tergantung dari promnya bahkan bukan guru pun bisa cuman yang kita contohkan disini karena kita semua itu dari kalangan edukator dari guru jadi yang saya sampaikan disini contohnya untuk guru bahkan yang di luar guru pun bisa pakai ini contohnya seperti itu dan jenjangnya dari TK paut sampai SMA bahkan perguruan tinggi bisa tidak ada masalah itu bisa memanfaatkan untuk AI ini nah gitu jadi kata kuncinya itu di promnya ya Bapak Ibu AI itu di kekuatannya di promnya lebih lengkap promnya nanti juga pemaharan dari AI yang diberikan ke kita juga akan lebih lengkap juga betul betul itu lalu ini ada pertanyaan juga saya sekol ya tadi di kolom youtube juga ada yang bertanya untuk pelajaran prakarya itu juga sama ya sesuaikan promnya ya Pak disesuaikan betul tadi contohnya di topik itu tadi bisa di kanva bisa ya Pak Ian ya di kanva itu sudah ada AI-nya sendiri sebetulnya di magic tapi ada yang tanya chat GPT mungkin bisa diketik di link chat untuk menuju ke chat GPT tadi kalau chat GPT itu kan beda ya ya produk yang beda dengan kalau ini kan khusus chat GPT khusus Google ini pakai kemini kalau kalau yang dari Google ini kan buatan dari Google yang kemini chat GPT kan beda nanti Bapak Ibu bisa kok mencoba membandingkan chat prom yang sama prom yang sama perintah yang sama jenis Bapak Ibu bisa coba di gemini juga bandingkan dengan hasilnya dengan chat GPT itu nanti kepuasannya Bapak Ibu silakan biar Bapak Ibu yang mencoba ya artinya biar mencoba sendiri mana sih yang mau dipakai kadang untuk pertanyaan ini hasilnya mungkin di chat GPT lebih bagus oh yaudah silakan pakai yang chat GPT atau pertanyaan yang ini lebih bagus jawabannya lebih memuaskan yang gemini silakan karena kita kita menggunakan fitur yang gratis kita fitur-fitur yang gratis kalau mau chat GPT yang pro atau guni yang pro silakan berbeda mungkin fiturnya tapi dengan sama-sama fitur yang gratis silakan Bapak Ibu membandingkan bandingkan sendiri hasilnya seperti apa antara AI yang memang ada dan ditawarkan memang gratis ini ada pertanyaan lagi izin bertanya ini dari Bu Sri Yulianti apakah gemini AI ini bisa untuk mengetahui plagiat untuk cek plagiasi untuk cek plagiasi kita coba kalau di cek plagiasi itu malah sebenarnya dibalik kalau saya bukan untuk cek plagiasi sebenarnya malah saya baliknya begini yang saya sarankan bukan untuk cek plagiasi tapi untuk cek apakah ini dibuat dengan AI atau bukan ini mungkin perlu saya sampaikan sedikit ini ada waktu 2 menit sebelum kita tutup nanti pertanyaan lain silakan jadi Bapak Ibu nanti misalkan suatu ketika memberikan pertanyaan ke siswa-siswanya kemudian ada yang membuat pertanyaannya bagus jawabannya bagus sekali jangan-jangan ini anak pakai AI ini satu Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Zero GPT saya ketik di kolom chat Zero GPT atau nanti Bapak Ibu bisa browsing bisa browsing di Google tentang Zero GPT Zero GPT ini nanti bisa untuk ngecek ngecek apakah tulisan atau jawaban yang dibuat itu apakah benar-benar memang ya memang dibuat dengan AI atau tidak jadi nanti setelah jawaban itu kita paste di situ atau tulisan kita paste di situ si Zero GPT ini nanti dia akan ngecek apakah dia kira-kira ini cenderung dibuat oleh AI atau memang tulisan manusia secara normal nanti ada kecenderungan di sana nanti ini satu pengaturan Bapak Ibu misalkan untuk konter murid-muridnya yang sudah kenal juga dengan AI bisa dicek jawabannya biasanya ini anak biasa saja kok tiba-tiba jawabannya kok unik ya ini tambah luar biasa coba bisa dicek jangan-jangan dia pakai AI itu Bu Isnah waktunya sudah jam 9 luar biasa ini Pak Ilan ini untuk materi dan tanya-jawab diskusinya yang sangat luar biasa dan ada sharing dari peserta juga ini sebelum kita tutup kita foto bersama dulu nge monggo untuk yang berkenan membuka kamera a bisa open kameranya tim bisa bantu untuk screenshot nah sekarang udah gak masa kampanye ya ini jadi tangannya udah bebas tangannya udah bebas 123 boleh mau gak Bapak Ibu nanti materi kita share lewat email ya Bapak Ibu jadi pastikan presensi anak presensi dengan email Bapak Ibu nanti kita gunakan dasar untuk membagikan materi dan sertifikatnya buat Bapak Ibu sekitar saya ingatkan dokumentasi saya hitung 1 2 3 oke oke terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu masih bersemangat ya ya ada info tambahan ya untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi SKP kemudian mau mengisi observasi jadwal observasi bagaimana kemudian kita munisinya nanti kita tunggu Mbak Isna sama Pak Budi untuk presentasi di forum ini juga ya Bapak Ibu jadi kalau malam ini Bapak Ibu bisa masukkan ke sertifikat peserta praktik baik nah nanti kalau Mbak Isna dan Pak Budi nanti di webinar ya 4 poin juga terima kasih terima kasih Mbak Isna ya nah ini Bapak Ibu guru yang masih bertahan sampai malam ini demikianlah webinar kita hari ini yang membahas tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran diferensiasi semoga materi yang disampaikan oleh Pak Ion ini bermanfaat bagi kita semua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kepada peserta webinar yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusias nah sebelum menutup webinar ini saya ingin membacakan pantun lagi nih Bapak Ibu oke nanti bantu cakepnya ya ini kayaknya micnya udah di open ya udah open semua nih oke oke siswa beragam jadi tantangan jadi jawaban janganlah padam selesaikanlah pendidikan untuk masa depan oke 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 dan selanjutnya pantun dan saya ini semoga kita dapat terus belajar bersama dan berkolaborasi untuk mewujudkan mewujudkan yang lebih baik saya cukupkan sekian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam dan para sumber yang lainnya terima kasih Pak Tri Bu Yuli ditunggu kegiatan yang tadi diinformasikan Bu Yuli sangat diperlukan siap siap Ibu nanti biar Mbak Isma dan Pak Budi yang demo ya menemukan akun kepala sekolah dan gurunya ditunggu layarnya ini masih ada yang tanya presensi kami share ulang ya presensinya Bapak Ibu yang belum presensi masih makanya kasihkan oh dari dari tadi Bapak presensinya siap sudah dikirim dari tadi ya dari jam 20 sudah dikirim dari jam 20 lebih 40 kalau Bapak Ibu mengikutinya iya presensi akan ditutup 21 lebih 10 Monggo yang belum presensi dipersilahkan presensi selamat istirahat Bapak Ibu iya dadah terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati